selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tekanan hidrostatis tekanan hidrostatis adalah tekanan yang kita amati dari suatu wadah yang berisi air kalau skala yang lebih besar lagi, lautan itu sebenarnya berada dalam suatu wadah yang lebih besar yang kita sebut sebagai bumi kita akan lihat di sini kalau anda perhatikan di sini, mana yang jarak pancarnya lebih besar? apakah yang gambar A, yang B, atau kondisi C? mana yang jarak pancarnya lebih besar? ya tentu saja yang jarak pancarnya lebih besar adalah yang C mengapa gitu ya mengapa jarak pancaran air di titik C lebih jauh? lebih jauh dibandingkan yang A dan B ya itu pertanyaannya dibandingkan yang A dan B nah ini kenapa? jawaban yang paling sederhana adalah karena titik C lebih dalam lubang titik C ini lebih dalam dibandingkan B dan dibandingkan dengan A maka dapat kita simpulkan tekanan di A itu lebih kecil dibandingkan tekanan di B lebih kecil tekanan di C gitu ya nah ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis berkaitan dengan tekanan hidrostatis yang didefinisikan sebagai P, H, H ini hidrostatis maksudnya sama dengan gitu ya masa jenis Znya dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman Z itu berada di mana nah ini gitu ya jadi kalau kita gambarkan untuk memahami tekanan hidrostatis ini misalnya ini ada suatu wadah oke ada suatu wadah wadah ini kita isi air gitu ya kita isi air kita isi air kemudian kita lubangi satu dua tiga empat gitu ya maka jarak pancaran airnya akan lebih jauh ketika di semakin di dasar gitu ya jarak pancarnya akan lebih jauh ini titik A tadi titik B misalnya ini titik C ini titik D maka tekanan di A ya tekanan di A itu pasti lebih besar dibandingkan tekanan di B lebih besar dari tekanan di C lebih besar dari tekanan di D kenapa? karena titik A itu lebih dalam jadi H A H A itu kedalaman di A itu lebih besar dari kedalaman di B lebih besar dari kedalaman di C dan lebih besar dari kedalaman di D inilah makna dari tekanan hidrostatis tekanan yang semakin besar jika suatu benda ya beradab semakin dalam dari permukaan zat cair jadi ini permukaan nih saya garis merah ini ini disebut dengan permukaan kemudian di bagian dasar ini disebut dasar ya kalau misalnya ini adalah laut ya kalau kita anggap wadah ini sebagai laut ini kalau laut maka ini adalah permukaan laut maka yang di bagian bawahnya itu yang ada terumbu karangnya dan lain sebagainya itu nah ini disebut sebagai dasar laut gitu ya semakin ke dasar laut maka tekanan hidrostatis akan semakin besar jadi kalau ini tekanan di dasar ya tekanan di dasar laut dengan tekanan di permukaan mukaan laut tentu saja tekanan di dasar laut itu lebih besar dari tekanan di permukaan laut berapa besar tekanan di permukaan laut? nah tekanan di permukaan laut besarnya disebut P0 gitu ya atau sama saja dengan tekanan atmosfer apa itu tekanan atmosfer? adalah tekanan tepat berada di permukaan laut yang diukur tepat berada di permukaan laut yang besarnya P0 itu sama dengan 1 atmosfer 1 atm P0 atau sama dengan 76 cm Hg nah gitu ya atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 pascal nah ini mengenai tekanan atmosfer jadi bukan 0 ya tekanan di permukaan air laut berapa tekanan di permukaan air laut gitu ya tepat besarnya sama dengan tekanan atmosfer nah besarnya tekanan atmosfer P0 tadi ditambah dengan tekanan hidrostatis ini disebut sebagai tekanan mutlak jadi besarnya tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis disebut sebagai tekanan mutlak nah jadikan disini udara nih wilayah udara nah ini tekanan atmosfer itu disini P0 tekanan atmosfer tepat berada di atas permukaan laut jadi ketika tekanan atmosfer ditambahkan dengan tekanan hidrostatis diperoleh lah namanya tekanan mutlak gitu ya contoh contoh kita misalnya punya wadah tadi kan kita ada wadah kemudian ada suatu zat yang berada di kedalaman ini permukaannya ini permukaan nah ini kedalamannya 1 meter masa jenis air rho air 1000 kilogram per meter kubik percepatan gravitasi kita bulatkan 10 meter plus kon kuadrat nah ini titik A misalnya gitu ya maka tekanan di titik A karena ini wadah yang berisi air ya atau suatu zat fluida maka tekanan di A itu adalah tekanan hidrostatis tekanan titik A tekanan hidrostatis di titik A gitu ya tekanan hidrostatis pH di titik A itu sama dengan masa jenis air karena dia air kan masa jenis aja karena bisa saja air bisa saja minyak nanti ya dikali percepatan gravitasi dikali kedalamannya H ini adalah kedalaman ya maka tekanan hidrostatis di titik A sama dengan 1000 masa jenis air 1000 dikali dengan percepatan gravitasi 10 dikali dengan kedalamannya 1 meter menjadi 10 ribu pascal gitu ya kemudian kita akan melihat titik dalam lagi misalnya di titik B gitu ya maka tekanan hidrostatis di titik B ini ya tekanan hidrostatis di titik B sama dengan Rho G tetap Znya kan masih air sama ya Rho G dikali H ini di titik A yang ini berarti di titik B maka tekanan hidrostatis di titik B sama dengan masa jenisnya 1000 dikali percepatan gravitasinya 10 dikali dengan kedalamannya ya kalau ini tadi 1 meter kita buat ini misalnya 1 meter lagi berarti ini kedalaman titik B sama dengan 2 meter jadi ini 2 meter kedalaman HB jadi HB itu sama dengan 2 meter kedalaman titik B maka akan kita peroleh HB nya 2 sebesar 20 ribu pascal nah ini menunjukkan kalian perhatikan ini kalau di hitung tadi ya di titik A besarnya 10 ribu di titik B 20 ribu berarti tekanan hidrostatis di titik B itu lebih besar dari tekanan hidrostatis di titik iya di titik A bagaimana dengan tekanan mutlaknya tinggal ditambahkan aja dengan P0 jadi tekanan di titik A sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis di titik A jadi tekanan di titik A sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 pascal ditambah dengan ini titik A tadi ya ditambah ya saya gesek sini ya ditambah dengan ini 10 ribu pascal jadi tekanan di titik A sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 rubah ini ke dalam 10 pangkat 5 ini kan 10 ribu itu kan 10 pangkat 4 supaya menjadi 10 pangkat 5 berarti berapa 0,1 kali 10 pangkat 5 jadi ditambah 0,1 kali 10 pangkat 5 maka tekanan di titik A tekanan mutlak di titik A sama dengan 1,11 kali 10 pangkat 5 pascal nah ini disebut tekanan mutlak nah ini